Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara Prof. Pratik Noh yang hadir bersama saya, yang saya hormati Menteri Agama Pak Iyakut Kolel Komas, yang saya hormati Menteri PPA Pemberdayaan Perempuan Ibu Bintang Pospa Yoga, yang saya hormati Panglima TNI beserta Kapolri yang hadir juga bersama saya, dan Staf Khusus Keperjenan Pak Ari Dupayana, yang saya hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Beserta Ibu, yang saya hormati Rektor Universitas Tadulako, yang saya hormati Ketum-Ketum Cipayung Plus yang juga hadir, yang saya hormati Ketua Umum PHDI Pusat, Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI Iputu Yoga, beserta selu jajaran pengurus, Ketua dan Pimpinan Daerah dan Cabang KMHDI yang hadir pada siang hari ini, Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya cintai. Palu ini dari Jakarta jauh sekali, sangat jauh sekali. Tapi saya senang, tadi dari depan saat saya masuk, saya lihat semangatnya, semangatnya luar biasa. Kalau lihat yang semangat-semangat seperti ini, saya biasanya pengen bagi-bagi sepeda. Tapi sebelumnya, saya mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi saat ini, tantangan dunia saat ini betul-betul tidak semakin mudah, tetapi kedepannya juga akan semakin menyulitkan, semakin sulit, bukan hal yang mudah. Kita tahu tiga tahun, hampir tiga tahun pandemi, kita bersyukur bisa kita lewati dengan baik. Tapi tantangan setelah pandemi bukan sesuatu yang mudah. Dan banyak negara-negara di dunia saat ini setelah menghadapi pandemi, ekonomi yang langsung jatuh. Saya bertanya kepada Managing Direkturnya IMF, terakhir, berapa negara yang menjadi pasiennya IMF? 96 negara. Hampir separuh negara di dunia sekarang ini menjadi pasiennya IMF. Artinya, sekali lagi, tantangan dunia saat ini semakin tidak mudah. krisis ekonomi bisa mengatasi pandeminya, tapi enggak bisa mengatasi ekonominya. Krisis pangan bisa mengatasi pandeminya, tapi pangan harganya di banyak negara naik lebih dari 50 persen, ada yang lebih dari 100 persen. krisis energi di beberapa negara, di Uni Eropa, gas, BBM, naik bahkan ada yang sampai 700 persen. kita kalau naik, dinaikkan bensin 10 persen saja, mahasiswa demonya 2 bulan. Naik 20 persen, demonya 6 bulan. Itu ada yang naik, gas sampai 700 persen. Bapak-Ibu bisa bayangkan, Saudara-saudara bisa bayangkan, betapa tantangan dunia ini tidaklah mudah. Rivalitas dan geopolitik juga begitu. Tidak semakin merda, tetapi semakin meningkat memanas. bukan hanya di kawasan di barat, perang Rusia dan Ukraina, tetapi juga di dekat kita juga mulai memanas. kemudian yang tidak kalah menakutkannya adalah perubahan iklim, climate change, yang sekarang mulai dirasakan hampir semua negara. yang biasanya dingin menjadi panas, yang biasanya panas menjadi lebih panas, gelubang panas, super El Nino, sebuah hal yang harus kita sikapi dengan bijak. dan dalam ajaran Hindu ada yang disebut Trihita Irana, Trihita Karana. Salah satunya adalah palemahan, kesempurnaan hubungan manusia dengan alam. ini yang sering dilupakan, terlupakan dalam kehidupan modern kita. Kita berpikir seakan-akan alam baik-baik saja, tapi tahu-tahu datang gelubang panas di hampir sebagian negara di dunia ini. Oleh sebab itu, kita semuanya sekarang ini hampir semuanya dihantui oleh yang namanya perubahan iklim. Semuanya. Oleh sebab itu, semua negara sekarang ini berbondong-bondong, masuk ke yang namanya green economy. Semuanya green. Apa-apa minta green? Ekonomi dunia sekarang ini transformasi ke green economy. Pembiayaan, pendanaan sekarang juga sama. Larinya ke, untuk terutama industri-industri yang green, green industries. Penggunaan energi juga sama. Beralih semuanya ke green energy. Karena kita semua ingin mengurangi dampak dari perubahan iklim. Semuanya green, green, green semuanya. Ini tantangan, tetapi sekaligus adalah peluang. Ini tantangan, tapi sekaligus juga opportunity. dan negara kita ini memiliki kekuatan yang besar, memiliki potensi yang besar untuk ini. Urusan yang berkaitan dengan green energy yang nantinya akan masuk ke green economy. Coba kita lihat potensi negara kita yang berkaitan dengan green energy. Kita memiliki 434 ribu energi hijau. Baik, itu yang namanya geotermal, 24 ribu megawatt. Hydro power, sungai, karena kita memiliki 4.400 sungai. Potensinya 95 ribu megawatt. Solar panel matahari lebih besar lagi, kita memiliki potensi 169 ribu megawatt. Angin, kita juga memiliki beberapa provinsi di Sulawesi, sudah kita coba, hasilnya juga baik, kita memiliki 68 ribu megawatt. inilah potensi yang kita miliki, sehingga akan menarik investasi. Kita juga membangun green industrial park, kawasan industri tapi hijau, seluas 30 ribu hektare di Kalimantan Utara. Semuanya menggunakan energi hijau dari sungai Kayan yang ada di sana. Kekuatan ini, kalau kita gunakan betul, ini akan menjadi sebuah kekuatan negara kita. Karena negara lain tidak memiliki potensi energi yang seperti tadi saya sampaikan, sebesar itu. 434 ribu megawatt itu ada kekuatan besar. Oleh sebab itu, kewajiban kita bersama untuk selalu terus konsisten terhadap visi negara, utamanya visi taktis, strategi besar, dalam bersaing dengan negara-negara lain. Hilirisasi yang sering saya sampaikan di mana-mana, itu kalau konsisten kita lakukan, akan melompatkan negara ini menjadi negara maju. Sering saya berikan sebuah gambaran, nikel, sebelumnya kita ekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah. Pertahun nilainya kurang lebih 30-an triliun per tahun, ekspor hanya mentahan. begitu mulai kita stop tahun 2020, stop ekspor harus dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Melompat satu tahun, angkanya menjadi 510 triliun. itu baru satu barang. Kita ini punya barang-barang yang lain, komoditas yang lain, nikel, timah, tembaga, boksit, batu bara, semuanya satu-satu. Tidak usah tergesa-gesa, tetapi terus konsisten. Dan tidak usah kita ini takut gara-gara digugat di WTO misalnya. Jangan mundur. Pada saat kita stop tahun 2020, kita digugat oleh Uni Eropa. Gugat di WTO. Tahun lalu kita kalah. 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 Tapi saya sampaikan kepada Menteri, Menterinya tanya kepada saya, Pak, kita kalah. Ya enggak apa-apa, kalah. Tapi jangan mundur. Saya perintahkan, banding. Kalah, banding. Yang ada di pikiran saya, saat banding kan juga memerlukan waktu. Mungkin bisa tiga tahun, mungkin bisa empat tahun, mungkin bisa lima tahun. Industri kita sudah jadi. Sehingga fondasi kita kuat. Kalau kita digugat seperti itu, kita mundur sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Apalagi nanti CPO, nanti perikanan, kemudian rumput laut semuanya masuk ke hilirisasi. rumput laut itu kita nomor dua di dunia, tapi kita ekspor mentahan, 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 mentahan. Diindustrikan, hilirisasikan. Nilainya nanti akan kita lihat berapa kali lipat. Masa sejak VOC 400 tahun yang lalu kita ekspor bahan mentah. Kita ekspor bahan mentah. Sampai sekarang kita mau terus mengekspor bahan mentah. Untuk saya, tidak. Kita sudah digugat oleh WTO, digugat ke WTO oleh Uni Eropa. Kita diberikan peringatan juga oleh IMF. Tidak. Menteri-Menteri tanya ke saya, Pak ini ada terus. Pak ini ada tekanan, ini terus. Karena kalau ini konsisten, kita lakukan terus-menerus. Tidak surut perkiraan kita 10 tahun yang akan datang, GDP per kapita kita sudah mencapai 10.900 atau 153 juta. Kemudian 15 tahun yang akan datang akan masuk ke 15.800 USD, GDP per kapita kita atau 217 juta. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita, kita sudah mencapai 25.000 USD income per kapita kita atau 331 juta. Artinya kita sudah masuk menjadi negara maju. Tetapi kalau konsisten, pemimpinnya tidak ragu-ragu, tidak penakut, maju terus, meskipun digugat-digugat, maju terus. Karena memang tidak akan ada negara manapun yang memberi kita karpet merah kalau kita tidak merebutnya sendiri. Tidak ada. Jangan berharap itu. Ini kok serius terus. Sekarang silahkan maju. Sebentar, sebentar, belum. Pertanyaannya belum ada kalau sudah mau maju. Saya sudah muter di beberapa pertemuan, tapi belum ada yang bisa menjawab. Silahkan tunjuk jari dulu, jangan maju. Nanti saya tunjuk, baru maju. Yang di atas juga boleh maju, tetapi jangan meloncat. Muter, nanti masuk. Maju silahkan. Jauh di mata, dekat di hati. Boleh yang di atas satu. Ya, satu. Silahkan. Turun. Ya, ini ya, ya. Yang depan, biru. Depan, ya. Silahkan. Muter, turun. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, laki-laki, satu perempuan. Boleh. Pakai kacamata. Ya. Silahkan. Silahkan. Satu kanan, satu kiri. Silahkan. Nah, ini nunggu mic. Nunggu mic. Oke, kalau gitu, udah. Langsung saja. Kenalkan dulu. Shalom. Perkenalkan, nama saya Tirsya Riani Daniel. Saya dari Fakultas Teknik, dari Prodi Teknik Lingkungan. Tirsya Riani Daniel. Tirsya. 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 Langsung dijawab. Jauh di mata, dekat di hati. Tadi tunjuk-tunjuk gini, apa tadi? Mau dekat saya aja ini, Pak. Mau dekat dengan Bapak Jokowi. Mau bilang terima kasih, Bapak. Sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga. Kalau bisa, Pak, Bapak bisa menjadi Presiden untuk ketiga priodenya. Terima kasih. Itu konstitusi enggak boleh. Jauh di mata, dekat di hati. Jawab. Bapak jauh di Jakarta, tapi dekat di hati saya. Jawabannya bukan itu. Salah. Silahkan, kenalkan. Sebelumnya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikaderia Febriana. Saya dari Lampung Selatan, Lampung, Pak. Lampung. Iya, Pak. Kadek Febri, Pak. Kadek. Kadek Febri. Jauh di mata, dekat di hati. Jawab. Kalau saya berpikir tadi, singkatnya, saya pengen berpikir Ibu saya, Pak. Karena sedang jauh, tapi di hati selalu. Tapi, kalau saya berpikir secara scientist, yang paling dekat dengan hati itu, ada yang peduh, Pak. Tapi saya melihatnya jauh. Jawabannya yang tadi betul. Ibu. Betul. Tapi yang saya maksud, jawabannya bukan itu. Itu betul. Betul sekali. Tapi yang benar, yang nomor dua. Empeduh. Benar. Ini saya bawa ke beberapa pertemuan. Tidak ada yang jawab. Sekarang terjawab oleh Kadek. Udah. Untuk apa? Tidak ada yang terjawab oleh Kadek. Terima kasih banyak, Pak. Bapak. Tidak ada yang terjawab oleh Kadek. Tidak ada yang terjawab oleh Kadek. Tidak ada yang terjawab oleh Kadek. Ini saya pegangin. Nanti kirim ya. Kameran depan saja. Tidak ada yang terjawab oleh Kadek. Satu lagi, masih ada sepeda. Apa yang masuknya miring, keluarnya miring. Ini harus siap jawabannya betul loh, jangan sampai nanti maju hanya pengen dekat saya saja, boleh ini ya, ya Mbak, ya boleh ya, ini tadi yang gini, ya. Iya, pakai kacamata, ya. Iya, silahkan dikenalkan dulu nama. Selamat siang, aduh saya gemetar banget. Nama saya Siska. Siska, ya langsung jawab Siska. Jawabannya adalah kancing baju. Silahkan. Nama saya Sandi, saya dari Jawa Timur. Dari? Jawa Timur, Surabaya. Jawa Timur, ya. Jawaban saya tadi sama, tapi saya kasih jawaban yang berbeda, biar berbeda. Jawabannya kain pancing. Apa? Pancing, kain pancing. Kail pancing. Kail pancing. Biar beda. Ya, sepedanya ke Siska, sudah. Sudah, silahkan kembali. Jawabannya memang kancing. Pak, foto boleh ya? Ya, sudah. Sudah, silahkan kembali. Terima kasih, Pak. Ya, selamat. Selamat. Jadi, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, dalam mendukung momentum transformasi ekonomi hijau ini, saya minta KMHDI untuk mempersiapkan diri, mempelajari ilmu pengetahuannya, pelajari mengenai karbon trading, pelajari mengenai karbon market, pelajari mengenai climate entrepreneurship, pelajari mengenai waste recycling, pelajari mengenai baterai teknologi. Ini mestinya, yang berkaitan dengan ini, universitas, perguruan tinggi juga harus berani menyongsong, membuat jurusan, membuat fakultas yang berkaitan dengan tadi. Pak Rektor. Karena dunia ini sudah berubah, jadi kalau masih kita fakultasnya masih fakultas ekonomi, fakultasnya masih fakultas teknik, fakultas masih fakultas apalagi, sosial, politik, dunia perubahannya sudah sangat cepat sekali. Jadi, kita semuanya memang harus memiliki inovasi dan keinginan untuk menyongsong perubahan-perubahan itu. Dan juga saya titip ke KMHDI, sosialisasikan mengenai jaga hutan, jaga air, pengelolaan sampah, terutama sampah plastik, mengurangi polusi, sudah mulai menjadi problem besar kita polusi saat ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini secara resmi saya buka Mahasabah ke-13 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia tahun 2023. Terima kasih. Om Santi 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 Om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dilanjutkan pemukulan alat musik gimba dan dimohon mendampingi Menteri Sekretaris Negara Gubernur Sulawesi Tengah Terima kasih. Terima kasih.